kita sering putus, tapi kita putus karena orang tua maksudnya orang tua gak mau, yaudah Roger nurut, kan mau nikah mau tenang, kenapa nyari susah ada yang bilang, hamil aja dulu ada juga tapi untuk Roger gitu, untuk ngedeside jadi mualaf gitu wah panjang banget kita tuh banyak dibantu pertama dibantu sama Ustadz Felix terus dibantu sama Syekh Ahmad suka datang ke rumah tiba-tiba gitu, suka ngecek-ngecek emang bener, masih akur nih iya, iya gitu hi guys, welcome back to Ngobrol Asik, hari ini aku kedatangan dua pasangan yang aku tuh kepo banget sama kehidupannya kita tanya-tanya ya, ada Cut Miriska sama Roger ini bundanya udah dari kapan? cuma aku pergi atau gak kalian yang lagi sibuk ya? kemarin itu, kalau pergi kemana-mana pasti baby kan? iya, karena masih umur satu tahun ya? iya, waktu yang kita janjian itu anakku masih enam bulan iya, itu berarti janjian dari enam bulan yang lalu anakku masih nyusuin emang susah kemana-mana kan? karena nomor dua itu beda banget sama kakaknya, tidak bisa lepas oh gitu yang pertama, cewe cowok? berduanya cowok berarti pemgin punya cewe dong? iya omong rencana pengen punya anak berapa? ya sedapetnya aja sih dikasih, ini sedapetnya cewek sedapetnya itu sedapetnya itu sedapetnya cewek Kalau misalnya Tata Roger sampai dapet cewek. Sampai dapet cewek, tapi kalau misalnya ketiga dapet cewek nih, berhenti. Kayaknya sih bisa dibilang seperti itu kali ya. Bisa berhenti, bisa enggak gitu ya. Kita tinggal tunggu dapet bonusnya aja nanti keempat gitu. Tapi kalian tipe yang emang pengen punya anak banyak, atau kayak enggak nih, kayaknya dua atau tiga tuh cukup gitu? Kayaknya sih ke dua, tiga sih cukup-cukup aja ya. Aku bertiga bersaudara, tiga bersaudara. Jika empat bersaudara. Kita suka ngurusin anak sendiri sih, jadinya. Happy-happy aja. Kayaknya ngurusin anak sendiri. Ribet itu happy gitu. Kita pergi aja sama anak-anak semuanya gitu. Enggak ada Nenny? Ada, ada. Kadang-kadang enggak ada. Kayak kemarin tuh dua-duanya enggak ada. Kita urus sendiri. Dan ya enjoy aja. Senang sama anak ya emang. Semua juga pasti senang sama anak. Aku memang dari kecil sih. Jadi kakak-kakak aku lahiran juga anak-anaknya aku yang pegang gitu. Aku yang ngurus. Terus yang amazing sih Roger sih. Maksudnya kan jarang, maksudnya udah lama banget gak liat baby. Terus ya aku gak nyangka dia bisa ngurus baby pas punya anak. Dia yang ngurus malahan. Kayaknya kalau dia jadi orang tua semuanya jadi bisa. Enggak, suamiku enggak. Oh ya, Pink gimana Pink? Ini menarik loh. Ini menarik karena gini. Enggak semua laki-laki mau untuk turun tangan ngurusin anak. Kamu perbedaan berapa tahun umur? Satu dekade ini kayaknya. Biasa, sama. Kak berapa? 12. Aku 14. Oke. Enggak aja, pasti lebih jauh. Nah tuh, biasanya kalau kayak kita gini. Laki-lakinya tuh kayak lebih yang mau ngurusin atau apa kan. Kalau suamiku tuh enggak. Makanya aku tuh amazed. Jadi Roger ngurusin. Bayiknya sampai dari lahir gitu, bantu gitu. Roger sampe bisa pijit bidan yang baby. Kalau misalkan perutnya kembung. Misalkan badannya pega-pega. Itu sampe bisa. Oh ya? Waktu tuh, soalnya kan gara-gara kita belajarnya tuh. Pas lagi pandemi ke lahirannya kan. Karena anaknya juga lahirnya pas pandemi kan. Enggak ada kelas. Jadi enggak ada apa-apa. Kita tuh enggak ada kelas, enggak ada apa. Tapi semuanya ya belajar. Kita belajar sama susternya gitu. Minta diajari sama suster sehari. Pulang. Yaudah. Kita yang pijitin. Jadi sekarang kalau anak. Jadi kebiasaan ya. Jadi terbiasa. Tapi aku tuh yang misalnya dengan kalian adalah. Kalian ini kan dua budaya yang. Beda banget. Berbeda banget ya. Gitu. Dulunya nih. Waktu masih pacaran gitu. Memutuskan untuk menikah. Pasti enggak disetujuin kan. Iya ya. Pasti. Dari dua belah pihak warga atau salah satu aja? Aku sih. Kalau Roger beragam soalnya. Iya kamu beragam. Dulu tuh bisa Roger meyakinkan. Orang tuanya dan orang tua kamu tuh gimana sih? Untuk proses sih. Prosesnya. Enggak mudah juga sih. Lima tahun. Kalian pacaran berapa tahun? Lima tahun. Oh di dalam lima tahun itu. Usaha untuk menikah. Ya kalau misalkan direstuin mah. Nggak nyampe setahun. Udah pengen nikah gitu ya. Udah pengen nikah gitu. Dia ini suami yang tepat gitu. Dibilang gimana. Kan kalau prinsip kita berdua. Kalau pacaran berarti maunya serius ya. Kecuali kalau emang cuma pengen deket. Ada teman ngobrol. Ya teman. Roger punya teman. Aku juga punya teman. Teman cowok, teman cewek gitu. Tapi kalau misalkan emang pengen nikah. Pengen punya hubungan yang serius. Ya pasti pacaran. Baru kita pacaran. Jadi ya pas kita mengutuskan untuk deket pacaran. Emang udah nyambung. Terus ya sama-sama. Dia dapet cantik kayak gini. Pasti dikejar terus lah. Ya kan? Terus. Terus apa ya. Ya banyak saling ngasih dampak positif satu sama lain. Misalkan. Apa ya. Banyak ngubah sifat kita. Ya sifat aku banyak diubah. Begitu juga sebaliknya. Ya banyak-banyak. Banyak yang baik-baik lah dari kalian gitu. Membuat kita jadi lebih baik. Kita gak pernah berantem ya. Waktu pacaran tuh gak pernah berantem. Karena masalah kita berdua. Kita berantem karena. Bukan berantem. Kita putus. Kita sering putus. Tapi kita putus karena orang tua. Maksudnya orang tua gak mau. Yaudah Roger nurut. Putus. Mudur-durus. Mudur. Ketemu lagi. Tapi tuh ya ketemunya juga ya. Memang. Gak tau ya. Mungkin udah jalannya Allah ya. Udah jodoh. Kita tuh ampe blok-blokan. Ampe supaya. Ya udah supaya kita tuh. Melupakan satu sama lain. Karena kita gak ada masalah kan. Pasti pengennya keinget terus. Kalau ketemu ya pasti pengen balikan terus. Kita ngobrol. Ketemu lagi tanpa disengaja. Di segitu banyak mal ketemu. Terus abis itu ketemu lagi di tempat kerjaan. Ketemu lagi dimana. Ya balikan lagi. Tapi untuk Roger gitu. Untuk ngedeside. Jadi mu'alaf gitu. Itu dari diri kamu sendiri. Karena kamu pengen nikahin dia. Atau kayak kamu emang. Tapi pasti taunya kan dari. Dari istri kan. Kalau aku tentang agama Islam gitu. Sebenernya sih udah lama ya. Dari dulu sih. Tantanya muslim soalnya. Oh di keluarga banyak beragam ya. Beragam. Terus? Jadi ya. Keinginan itu sebenernya sih udah ada lama ya. Sampai akhirnya tuh bener-bener mantep. Pengen menjadi seorang mu'alaf. Itu pun prosesnya gak langsung semudah itu kan. Karena kan aku masih punya orang tua. Masih punya saudara. Ya pasti aku ya. Harus minta izin juga kan. Iya, iya, iya. Tapi surprisingly. Semuanya ngedukung. Ngedukung banget. Eh karena di keluarga kamu itu beragam. Iya. Nah dari keluarga kamu ini kan. Maaf ya. Pasti maksudnya dengan dia. Aceh banget gitu kan. Terus abis itu dia. Etnisnya berbeda gitu kan. Namanya orang. Gitu-gitu pasti di amalan dulu masih ada. Ada banget kalau di keluarga aku. Iya kan. Terus maksudnya. Dengan latar belakang waktu itu. Kamu gimana. Terus tiba-tiba dia bukan non muslim. Itu keluarga kamu tapi hebat sih. Akhirnya bisa menerima juga. Itu kan luar biasa juga gitu. Wah panjang kan. Kita tuh banyak dibantu. Pertama dibantu sama Ustadz Felix. Terus dibantu sama Syekh Ahmad. Sampai mereka tuh datangin mama aku. Aku kan lahir tinggal di Medan. Walaupun memang di Jakarta. Banyak orang Asia di Medan. Gitu kan. Walaupun di Jakarta udah lama. Tapi lahir di Medan. Jadi mama aku tuh masih pulang ke Medan. Disamperin sama Ustadz Felix ke Medan. Terus ditanyain apa. Kenapa. Terus sama Syekh. Segala macam. Sampai pada akhirnya. Semua permintaan-permintaan orang tua itu. Yang aku gak tau ya. Antara orang tua dan si Ustadz dan Syekh gitu. Sudah dilakukan sama Roger. Dan maksudnya mereka menilai. Mereka yang menilai gitu. Apakah ini layak atau tidak. Layak atau tidak. Bukan kita lagi gitu. Jadi sampai pada akhirnya. Bu udah mentok bu. Apa lagi. Yang mau dicari. Yang mau saya tahu. Yang mau diuji gitu ya. Yang mau diuji tuh apa. Udah habis nih gitu. Sampai kayak. Syekh. Ngomong juga sama Ustadz Felix ya. Kalau gak salah ya. Ya sampai sekarang akan saya bimbing. Maksudnya sampai nanti mereka sudah menikah. Ya benar. Suka datang ke rumah tiba-tiba. Suka ngecek-ngecek. Emang benar. Masih akur nih. Maksudnya ya iya gitu. Gimana ini kehidupannya. Perjalanannya. Lingkungannya. Benar apa enggak. Agamanya oke apa enggak. Ya tetap dicek gitu. Tetap datang. Walaupun papa udah gak ada kan. Pada saat itu kan papa yang. Ama mama yang melarang gitu. Walaupun papa udah gak ada. Tapi ya. Tetap tetap datang. Kayak mungkin tanggung jawab kali ya gitu. Dan walinya juga syekh kan. Sekarang mama sama Roger oke. Banget. Justru. Papa kan yang suka. Yang di infotainment marah. Apa segala macam. Malah papa yang. Anak kesayangannya. Ibaratnya anak-anaknya kurang. Menantunya kok. Lebih ke Roger. Kayak waktu papa sakit. Kita kasih tau. Minum obat apa. Suntik ini. Ayo. Bujuk. Ama kita membal semua. Ama Roger langsung mau. Tuh kan. Berarti kalian yang lagi mau menikah. Tuh harus usaha sebenarnya. Iya. Usahanya tuh dengan harus tuh ikhlas. Tulus gitu. Karena kalau cuma setengah-setengah doang. Juga pasti gak dapet tuh. Sebenarnya kan selama lima tahun ini. Ada aja lah pasti. Gue ada. Kayak kenapa gak nikah siri dulu. Kenapa gak nikah di luar negeri. Kenapa gak ini. Kenapa gak gitu. Pasti kan ada aja. Jalan yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Ibaratnya gitu kan. Tapi dia berarti bagus. Dia maunya. Kan mau nikah. Mau tenang. Kenapa nyari susah. Ada yang bilang. Hamil aja dulu. Ada juga. Ada aja. Terus kata-kata. Nikah kan mau yang enak. Maksudnya mau tenang. Maksudnya kita kan. Emang awalnya kan. Ya kita kenalnya baik-baik gitu kan. Niatnya pun awalnya juga baik gitu kan. Untuk mencapai akhir yang baik juga. Yaitu pernikahan. Ya langkah baiknya. Kalau yang ditempuh jalannya juga baik gitu. Dan sekarang alhamdulillah kalian nikah udah berapa tahun? Lima ya. Mau lima ya? Kenapa jadi lupa itu? Benar gak sih? 2019. Empat dong. Empat ya? Iya empat. Total udah sembilan tahun barengan kan. Dan itu waktu yang cukup hawa. Itu udah bukan kayak. Cicilan lunas ya. Udah bukan gak bisa. Itu udah keliatan tuh sifat asli dua-duanya. Itu kan udah. Memang prinsip kita sebelum menikah lumayan banyak ya. Maksudnya kayak. Ya ditunjukin jelek-jeleknya. Oh jadi kalian punya perjanjian sebelum bernikah? Iya. Bukan peranikah gitu. Tapi lebih tepatnya antara kita berdua gitu. Kayak perjanjian. Kalau ribut, gak boleh keluar dari rumah. Gak boleh beda tempat tidur. Harus ribut apapun. Harus ribut apapun. Harus tidurnya bareng. Gak boleh ribut depan umum. Ributnya ya di kamar. Gak boleh depan anak. Roger lumayan banyak. Peraturannya udah tuga ya soalnya. Oh itu justru kamu yang ngajuin? Iya. Gak boleh nanya gak? Kenapa kamu ngajuin itu? Apa karena kamu punya pengalaman dengan yang kayak gak enak gitu? Kalau pengalaman gak enak sih gak ada. Tapi lebih ke. Atau karena kamu liat orang tua kamu gak pernah menunjukkan itu? Bener-bener. Kayaknya itu deh. Jadinya tuh yang. Wah ini kayaknya bagus juga kalau diterapin ke keluarga aku juga gitu. Aku sih kayaknya lebih bandel ya. Misalkan kayak ribut nih. Mau keluar kamar gitu. Kan gak tau. Eh 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 eh. Terus kalau misalkan ya jadinya kayak kalau depan anak sih aku setuju banget ya. Karena kan memori anak ya. Jelek banget ya. Jadi ya kalau mau berantem ada anak kayak kita mau ke kamar kayaknya buang waktu. Males. Yaudah akhirnya jadi lupa sendiri aja. Jadi kita lebih yang ya gala ya. Skip it. Apain sih diributin gitu. Biasanya hal yang paling sering kalian ributkan selama 4 tahun pernikahan tuh apa? Apa ya? Awal-awal pasti. Pasti ya. Iya banyak banget yang gak penting. Prinsip-prinsip yang gak penting. Bukan masalah besar sih. Jatuhnya lebih kayak misalkan. Apa sih gue pampe lupa. Tapi gak penting ya. Ya kan kita masih awal pernikahan gitu kan ya. Jadi yang biasanya tidur. Eh biasanya tuh. Bisa. Hidup sendiri-sendiri gitu. Dengan kesukaan masing-masing. Hobi masing-masing. Kebiasaan hobi masing-masing. Hobi masing-masing. Hobi beda sih hobinya. Akhirnya digabungin gitu. Jadi ya. Aku gak suka yang begini. Ya aku juga gak suka yang begitu. Ya ya ya. Gitu kan. Terus kayak. Masalah didik anak. Segala macem. Ya karena aku juga masih. Baru. Terus abis itu ya. Mungkin masih pikirannya. Masih ke anak-anakan. Ya salah. Kalau Roger kan maunya anak begini-gini. Jadi soal anak tuh. Lebih banyak ributnya ya. Gitu. Debat lah. Lebih tepatnya. Lebih dominan Roger yang ngurus. Entah itu sekolahnya. Makanannya. Semuanya. Oh dia orangnya detail banget ya. Malam aja tuh gak dikasih susu yang. Anakku kan udah 3 tahun. Bukan ngedot lagi. Tapi susu kotakan gitu. Gak dikasih yang ada gulanya. Itu cari. Kalau dia malam minta nyemil tuh. Gak boleh yang ada gulanya. Dicari gitu. Sedetail itu. Jadi kalau pergi ke superfaket. Itu lama nungguin. Dia nyari. Rangkatan anak. Emang sifat kamu kayak gitu? Ya enggak juga sih. Cuman. Disesuaikannya aja. Sama anaknya gitu kan. Kan emang kita concernnya kan. Yang terbaik buat anak gitu. Tapi kan itu biasanya kerjaan perempuan. Iya kan. Kayak aku nih sama suami kalau ke supermarket. Dia gak peduli. Aku belajar apa buat anak gitu. Buat dirinya. Oh kalau sampai daging aja tuh dia milih loh. Raja buah gitu. Dia apa sih ininya? Sainnya apa? Bintangnya. Taurus. Wah Taurus. Oke. Tapi Taurus tau. Aku santai-santai aja kok. Iya tapi kenyataannya enggak sih. Nah itu pasti kamu berantem ribet kan. Jadi kamu ngerasanya. Iya. Aku kalau awal-awal jadinya ribet tuh. Masalah kayak gitu. Kan aku juga gak mungkin yang gak kasih yang terbaik buat anakku. Selalu gitu kan. Ngomongannya. Terakhir-terakhir. Ya udah lah terserah. Aku juga gak mau pusing. Ya udah kamu aja. Tapi kan enak. Kamu jadinya terbantu. Iya. Iya terakhir-terakhirnya kan. Tadinya kan aku juga pengen ikut peran kan. Buat anakku kan. Benar-benar. Terakhir-terakhir. Enak juga ya. Enggak usah pusing-pusing. Malam keluar bikin susu. Dia yang bikinin. Oh ya udah gak masalah. Susu harus ngepas. Ininya. Ukurannya. Jadi aku kadang-kadang mau bikin susu. Misalkan aku Roger lagi ngurusin kerjaan. Benar-benar mau bikin susu. Berapa? Susunya berapa? Berapa? Sendok? Terus udah gitu. Akhirnya berapa? Tinggal nanya aja. Kamu yang nanya ke dia. Iya. Luar biasa. Kan dia yang tau nih. Oh ya. Jam segini harus segini aja. Soalnya dia mau makan. Biasanya kan aku yang mikirin kan. Iya. Ini daripada ribut ya. Udah ketanyaan. Sampai hari ini kamu ke dokter juga. Karena anak kamu ada apa? Oh telat bicara ya. Itu juga yang ribet. Yang ribet juga. Roger. Iya kan? Aku sih udah bilang. Yang lain aman kok. Bet aman kok. Nanti bisa sendiri kok. Ajakin main aja sama teman-temanku umurannya. Ajakin ngomong terus. Tapi bener sih. Maksudnya ya. Dengan Roger ngajakin terus. Cepat ngomongnya. Anakku jadinya. Tapi kan masih 3 tahun. Apa yang ditakutin. Itu dia kan karena kita emang orang tua yang baru gitu kan. Kita gak tau kan. Kata dokternya ini kayaknya ada keterlambatan deh. Terus kata ada saudara-saudara bilang. Enggak. Masih aman gitu. Jadi percaya yang mana ya. Bingung juga ya. Itu kadang kita stress juga ya. Dapat ini sama ini beda. Tapi dia apalagi dia orang yang keliti. Yang ini sampe baca loh. Maksudnya baca di handphone gitu. Kayak di google apa segala macem. Semua tentang anak perkembangan gitu-gitu. Kayak anakku nomor 2. Ngeliatin kakaknya lari-lari. Kan dia otomatis kepengen lari kan. Enggak. Enggak boleh kesekip ngerangkaknya. Proses-proses merangkak. Proses-proses merangkaknya tidak boleh kesekip. Harus dilewatin semuanya. Iya. Tapi emang kata dokternya gitu. Kata dokternya kalau misalkan dari anak gitu kan. Dia dari belum bisa berangkak. Dia harus melalui proses merangkak dulu. Untuk si sensorinya itu. Sensorin untuk tangan dan kakinya. Ini aku kalau pergi ke mall nih ya. Mau beli baju anak. Sepatu anak aja tuh harus approve bapaknya dulu. Karena kan kita kan senang kan. Ini lucu deh Mickey Mouse atau misalkan ada atau apa gitu kan yang lucu-lucu gitu. Lucu deh pengen beli gitu. Terus seserahnya iya bu ini lucu bu. Kayaknya kita harus tanya bapak deh. Takut salah. Jadi yaudah. Jadi kalau misalnya salah nih beli. Dia komplainnya apa? Kan ngapain sayang mau bazir. Ini gak usah gak perlu. Soalnya anak kayak panjang aja. Jadi aku kayak sekarang. Jadi kalau mau beli itu. Ini boleh gak? Aku suka soalnya. Aku suka kalau di gelasin. Kayak lucu deh. Tapi kan kamu orangnya sebenarnya dominan juga gitu ya. Jadi gak dominan. Jadi gak dominan. Kalau punya suami kayak gini gitu ya. Tapi Roger kayak gini tuh emang karena dari dulu sifatnya kayak gini. Apa karena semenjak punya anak? Kayaknya semenjak punya anak. Karena dulu enggak? Pas pacaran enggak? Jadi aku maksudnya waktu pas. Berarti dia sayang banget sama anak. Bukan karena kamu orangnya tuh yang. Enggak bukannya otoriter. Karena istri terakhir nih. Iya kan. Karena berarti dia sayang banget sama anaknya. Iya. Enggak mau ada kesalahan sedikit pun gitu kan. Waktu pacaran enggak? Pacaran enggak. Malah aku kayak ragu nih kayaknya. Kalau pacaran kebalik kayaknya. Kayaknya banyakan aku yang ngurus. Terus aku kayak selalu ngomong sama dia. Ini nanti nikahnya nih. Pas kita punya anak nih. Pasti aku nih ribet nih. Kamu belajar dong kayak temen kamu ikut ngurusin. Waduh. Eh kalau nyerah kom banget ya sekarang ya. Kayak ketulah gitu. Tapi beda kalian yang jauh itu sebenernya ya membuat dia jadi kayak lebih dewasa. Jauh sebenernya harusnya daripada kamu kan. Iya. Sebenernya tuh kayak gitu gitu. Cuma kayak aku enggak juga sih. Kayak aku yang lebih rempong daripada mas Anang. Mungkin karena mas Anang udah pernah punya rumah tangga sebelumnya. Dan kamu belum. Jadi dia kayak lebih. Ya enggak punya perbandingan. Enggak punya. Dan enggak pernah punya pengalaman gitu kan. Kalau kesibukan sekarang apa kalian? Sebenernya masih sama sih. Masih syuting-syuting juga. Dua-duanya. Aku baru kelar banget sinetron. Jadi kalau kita banyak kan ambil kerjaan. Kalau orang kan mikirnya pasti barengan. Karena udah suami istri segala macam. Enggak juga sih. Jadi kayak Roger ya film sama lawan main lainnya. Enggak ada masalah. Kita enggak ngelarang. Asal ya ada aturan yang enggak boleh kissing gitu-gitu kan. Iya lah. Ya kan sekarang ada yang gitu. OTT. Ada kan. Boleh gitu ya. Iya ada yang gitu lah. Mungkin pasangannya enggak cembur. Kamu cemburuan enggak? Ya kalau kissing enggak deh. Ya iyalah ya. Tapi kalau selebihnya yang lain enggak. Aku tuh tipenya mendekati lawan mainnya. Dari dulu. Dari zaman pacaran. Maksudnya gimana? Misalkan dia lawan mainnya siapa. Aku jadiin temen. Nah sekarang jadi kayak gitu juga. Tapi aku enggak sih. Iya bener ya. Tapi kalau aku dari dulu. Iya bukan bukan ya. Ini maksudnya bukannya apa-apa. Tapi enggak bisa menilai gitu. Balik lagi itu kan ke pribadi orangnya juga. Maksudnya kalian ada enggak sih kayak. Selama 4 tahun. Cemburu gimana gitu. Berantem gara-gara hal cemburu. Kalau api berantem sih enggak. Cuman cemburu pasti ada. Kamu pasti. Cemburu mah ada lah pasti. Enggak, enggak. Dia kalau cemburu tuh diem. Seminggu diem enggak diomongin. Ntar seminggu kemudian udah basi. Baru bilang. Ya kemarin kayaknya cemburu udah sama itu. Tapi dia enggak ngomong udah basi. Kamu tahu. Kamu ngomongin perasaan. Enggak. Enggak tahu. Kan dia diem. Kita juga bingung. Diem kenapa sih kamu udah salah apa. Ya dia mungkin lebih mikir kali ya. Ini patut dicemburuin enggak. Worth it enggak. Gitu. Ya karena udah dewasa ya. Kalau aku mah. Kalau enggak suka ya aku ngomong dari awal. Aku enggak suka kalau kamu terlalu ini sama dia. Ini ini selebihnya ya enggak ada masalah gitu. Kalau aku langsung ngomong. Abis itu besoknya lupa. Oh tapi jadi kalian masih mengambil kerjaan masing-masing. Dengan pasangan lain kamu dua-duanya don't mind. Enggak tahu. Ya tapi kalau kamu kan enggak mungkin ada peran-peran yang terlalu. Iya dong. Iya. Enggak. Jadi dia paling aman gitu kan. Iya dia paling aman sebenarnya emang kamu. Oh jadi sekarang kesibukannya selain syuting ngurus anak. Gimana menurut kalian? Kalian merasa pernah enggak ada kayak. Aku kok nikah sama dia gini ya atau gitu ya gitu. Pernah ada perasaan kayak gitu atau kalian merasa. Ih ini bener-bener aku enggak salah milih gitu. Kayaknya kalau misalnya perasaan-perasaan yang kayaknya salah pilih deh ini enggak sih. Untuk perasaan sampai kesitu sih enggak. Berjuangnya udah lima tahun ya capek soalnya. Jadi kalau kita mau ribut juga mikirnya gitu. Itu capek kita ya. Supaya dapet posisi kayak gini. Sekarang mau ribut kayak capek banget deh. Jadi yaudah yaudahlah ya. Udah gitu. Keseringan sih gitu. Oke terakhir apa dalam hidup ini nanti kira-kira ke depan yang kalian tuh berdua udah ingin-inginin tapi belum tercapai gitu. Kayak aku nanti ke depan tuh mau begini, mau begini tapi belum tercapai. Pengen tambah usaha lagi sih. Pengen bapaknya kalau aku mengikut aja. Tumben, oh jadi sekarang kamu tuh bener-bener ngikut ya. Kayak bener-bener sesantai itu. Tadinya lebih kayak ya lebih dominan ya. Iya kan lebih dominan sekarang ikut aja. Apa Roger pengen usaha apa? Kemarin ini yang terakhir kita pengen coba sih itu si baju anak. Oh gitu. Udah bikin? Udah daftar, daftar dulu kan. Tapi nanti ada gini. Maksudnya baju anak tuh produksi bikin merek sendiri. Ya itu kan berarti bisnis baru. Kalian belum pernah bisnis selama ini? Bisnisnya ada beberapa. Cuman belum pernah yang baju. Biasakan makanan atau misalkan salon. Bisa gitu bridal apa kalau misalkan. Baju anak ini makanya pengen coba sih. Pengen coba. Oke harapan buat anak-anak. Kamu lebih. Panjang dia kayaknya Lisa Duda A to Z. Kalau buat anak-anaknya pasti yang terbaik lah ya. Nanti anak-anak kamu lihat nih. Ini kan akan ditonton sama anak-anak kamu suatu saat gitu. Apa harapan kamu buat anak-anak? Ya pasti harapannya tuh akur-akur pastinya sama saudara kan. Terus udah tadi tuh sehat-sehat pastinya. Bermanfaat untuk orang sekitar. Kalau dari kamu? Idem aja lah. Ya berbuat baik sama orang. Kalau bisa tuh jadi. Apa ya. Banyak bisa membantu orang sekitar. Menyayangi saudara-saudara. Terus tetap pada agama juga. Pertemanan yang baik. Lingkungan yang baik. Sehat. Sukses. Tapi kalian ada gak kayak pengen anak-anak aku harus ngikutin jalur aku gitu. Atau kayak bebas mereka mau jadi apa? Bekut sih kita bebas kayak gini nih. Oh iya Syakir lagi suka nyanyi. Apa kita lesin piano ya? Maksudnya kita ngikutin anaknya tuh demen kemana. Jadi kita gak menentukan kayak. Ya aku pemain. Roger pemain sinetron. Film maunya. Tapi pasti ada anak-anak akan kayak pengen ngikutin jejak orang tuanya. Kalian don't mind. Gak ada masalah sih. Kalau mau ngikutin ya boleh. Kalau mereka ada bikin jalur mereka sendiri pun juga kita support. Cuma ya kita tetap ya ngasih tau kalau intern gini. Kalau kantor begini. Kalau ini kita akan kasih tau minus plusnya. Itu kita harus kasih tau. Supaya dia berpikir ini pilihannya tepat gak buat dia gitu. Misalnya anak kalian nanti pada saat tubuh ditawarin. Masih kecil yang ditawarin jadi main sinetron atau pemain film gitu. Boleh? Kalau anaknya mau ya. Kalau anaknya gak mau. Gak usah jauh-jauh ini. Kalau misalkan ada endorse aja. Aku ngomong sama anakku. Ini ada endorse susu mau gak ada kamera ada lampu syuting. No no. Ya enggak. Kalau dia bilang. Dia udah belum ngerti loh. Tapi udah tau. Yang ketiga tahun sih mungkin sudah udah paham. Yang ketiga tahun. Kalau dia bilang mau ya mau aku ambil. Tapi konsisten dia ngelakuin. Dia udah bisa konsisten sih. Maksudnya kayak mau tanggung jawab gitu udah oke. Karena dia udah mengiakan. Mengiakan. Kayak dia pergi nih beli makanan. Beli roti segala macem. Dia minta. Dia makan. Oh rasanya dia gak suka banget gitu. Tapi dia habisin. Besok ditawarin gak mau lagi. Oh gitu. Tapi dia habisin. Mungkin kan aturan bapaknya. Terlalu detail ya. Bapaknya juga gitu sih. Makanan enak gak enak ditelen sama dia. Ya udah pesan itu ya harus habiskan gitu. Beda sama aku ya. Enak ya. Cari lain ya. Cari ke orang. Oke thank you ya. Terima kasih. Udah dateng. Udah bisa sharing-sharing disini. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Gimana perjuangan kalian. Gimana cara kalian mendidik anak. Pokoknya sukses terus. Dan semoga selalu menjadi keluarga yang bahagia. Sukses juga. Pokoknya lancar-lancar. Yang terbaik. Sehat. Thank you. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax